Pagi ini ribuan masyarakat Palu, Sulawesi Tengah menyambut Anies Basudan di Bandara Mutia Rasis Al-Jufay. Suasana terik kota Palu tidak menyerutkan semangat mereka untuk bertemu sosok idola. Dan benar saja, ketika Pai Anies mendarat di Bandara, warga langsung tumpah ruang menyambut. Prosesi dimulai dari penyelmatan shawl dan tutup kepala. Dilanjutkan dengan tarian andat Sulawesi Tengah, khusus untuk penyambutan tamu. Tarian tradisional ini diakhiri dengan pelemparan bunga, tanda penghormatan terhadap tamu yang datang. Usai prosesi kedatangan, warga kembali mendekat, karena ingin berfoto bersama. Sampai-sampai, Panitia penyambutan sedikit kewalahan, membuka jalan untuk Pak Anies. Emak-emak masih belum menyerah. Saat Pak Anies masuk mobil, mereka kembali ingin bersalaman dan berfoto bersama. Setelah memberi kesempatan warga bersalaman, akhirnya, rombongan mobil Pak Anies berangkat menuju tujuan berikutnya. Dan lihatlah, betapa bahagianya warga mengetahui Pak Anies. Melintasi kotanya, yang naik mobil pun rela turun, demi bisa berfoto dengan Pak Anies. Dari kota Palu, kita melihat tidak hanya satu kalangan saja, yang menitipkan harapan kepada Pak Anies. Mulai dari emak-emak, bapak-bapak muda hingga tua, menyambut kedatangan Anies dengan gembira. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu ada juga relawan khusus yang peduli soal kebersihan. Kampungan ini dihubungi, Pak. Bapak bawa plastik buat apa, Pak? Ya, untuk kantongan, untuk tempat sampah. Demi kebersihan kota Palu. Ini relawan Anies memang? Jadi RABP, relawan Anies Pasweran Persatu. Jadi relawan Anies ini jaga kebersihan, Pak ya? Ya, jaga kebersihan. Sampah-sampah, cintai kota Palu, cintai kota Palu. Adipura, adipura. Kita relawan, bukan bayaran, Pak. Sampah-sampahnya, sampahnya. Sampahnya, ya. Kami relawan, bukan bayaran. Sampahnya jangan ada di tinggal satu sampahmu di sini. Sampah, 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 sampah. Dan yang paling heboh, tentu saja emak-emak. Ini ibu udah ketemu tadi? Sudah setium dia. Waduh, apanya? Pipinya, pipinya. Pipinya? Iya, saya. Nanti kalau itunya marah gimana? Tidak apa. Jalan suara kami. Waduh, suaminya jemburu nggak? Tidak, tidak ada lagi suami. Ibu ke sini, di sini ngapain? Ke sini ngapain? Ke sini, di sini. Anies, untuk Indonesia, 2004. Ini keperibahan, Anies. Tapi Anies, kami Anies. Mau jadi relawan tanpa uang, Anies. Anies, 2024. Kamu tuang jalan di Anies. Relawan ikhlas tanpa uang. Ibu, ini dibayarnya? Tidak. Masa? Saya sendiri. Apa panas-panasan ini? Iya. Dari jam mana? Dari jam 6. Dari jam 6? Dari jam 6. Dari mana asalnya? Dari Palu. Sisa diperlukan. Mantap. Doakan ya, Bu ya. Doakan. Menang. Antusiasmi yang tulus dari warga Palu. Diapresiasi Pak Anies. Terakhir, kami hadir. Tidak tahu yang lain. Siaran di sini yang terdiri oleh Palu. Yang panggilan. Itu menjadi siaran terakhir. Perjumpaan kami, terakhir. Tapi, insya Allah. Kau sengah tahu. Bahwa perjuangan yang mereka telah lakukan, insya Allah akan berada. Dan setiap kali ada di sini, Selalu dikumpa dengan seluruh saudara-saudara semua. Dan rasanya, Kau datang ke Palu, Dan mendatang di pampung halaman sendiri. Dan lihat kami yang persaudaraannya, Dan isi yang ada di sini pun merasakan agak bersama. Ini memang kunjungan kesekian kalinya Anies, Ke kota Palu. Salah satu kota yang menempati posisi istimewa. Guncangan gempa dan likuifaksi yang sempat menghantam kota ini, Mengetuk hati gubernur Anies kala itu, Untuk turut membantu. Puluhan satgas diturunkan, Dan bantuan sebesar 60 miliar rupiah dikelontorkan. Kepedulian yang tulus, Menjadi bekal perjalanan panjang. Pak Anies ke depan, Menuju kontestasi politik nasional, Yang bisa jadi jalannya curam, Dan terjal, Dan di kota Palu. Kita semua tahu, Rekam jejak yang baik, Merupakan bekal utama, Untuk mengambil hati warga. Semoga beliau terpilih, Kemudian ramai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!